Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirban selasa 26 Maret mengatakan menjelang perayaan Idul Fitri ini, tunjangan pendapatan pegawai atau TPP ASN pada bulan Januari dan Februari telah disalurga. Hanya saja belum secara menyeluruh dan baru beberapa organisasi perangkat daerah. Ini terjadi karena ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, seperti pendataan daftar hadir maupun laporan-laporan lainnya. Sementara untuk jumlah TPP yang disalurkan, kata Sudirman, akan disesuaikan dengan peringkat diantaranya pejabat eslon 1, 2, 3, dan 4, serta pejabat fungsional umum dan khusus. TPP Januari dan Februari sudah ada yang syair, beberapa OPD ya, tapi ada OPD juga yang belum. Masalahnya apa Pak? Ya tergantung kegesitannya lah. Jadi bagian keuangan, bagian aplikasinya harus betul-betul ini ya, karena persyaratannya akan dipenuhi. Baru mulai daftar hadir, kemudian membuat laporan. Artinya ada tiap-tiap OPD? Tiap-tiap OPD beda-beda. Nilainya berapa Pak? Satu bulan gaji. Ya, tidak berubah ya TPP ya. TPP sama seperti tahun lalu kan ada peringkat, ada eslon 1, 2, 3, 4, ada juga pejabat fungsional umum, ada fungsional khusus, ada kualifikasinya yang tidak hafal. Tidak hanya itu, Sekda Sudirman juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan segera menyeluruhkan tunjangan hari raya atau THR kepada ASN, tepatnya pada 10 hari menjelang hari raya.